Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Radikalisme yang akhir-akhir ini menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan sebagai warga dunia Yang pertama ekstremisme, ya kita bukan agama yang dimoderatkan tapi cara beragamanya, beragamanya, bermoderasi dalam beragamanya Itu ekstremisme, yang kedua mayoritarianisme, ya merasa mayoritas sehingga terkesan berbuat sesuai dengan kemayoritasannya misalkan Menghindarkan dari tatanan aturan hukum ini juga harus diingatkan kira-kira begitu ya Yang ketiga eksklusifisme, ya sehingga terkesan tidak boleh peduli atau tidak toleran dan seterusnya Kemudian yang keempat kekerasan atas nama agama, ini sangat tidak kita inginkan Ingat pengalaman anak guru terbaik ketika terjadi pilkada DKI itu sampai ada sebuah kata-kata Jangan disolatkan jenazahnya bagi mereka yang memilih si A atau si B kira-kira begitu Bagi masyarakat tentunya akan berdampak membingungkan begitu ya, karena sudah tercampur baur dengan politik Yang kelima intoleransi, ya kita harus bersyukur Indonesia diberi ke ragaman Karena itu kita harus mampu hidup damai, harmoni di tengah ke beragaman Itu sebab tidak mungkin kita diseragamkan Jadi itu sudah anugerah dan kenisayaan Yang keenam absolutisme, yang ketujuh anti-NKRI, yang kedelapan liberalisme Anti-NKRI kita sebuah bahwa fungsi pendidikan itu kan ada tiga ya Yang pertama fungsi pengetahuan Untuk pengetahuan itu sendiri kita bermasalah ternyata karena masih banyak anak yang buta huru Termasuk buta huru baca Quran dan sebagainya Ini tantangan tersendiri dalam rangka memfungsikan lembaga pendidikan Fungsi kedua lembaga pendidikan itu sendiri kan penanaman kepribadian Nah penanaman kepribadian itu sendiri tergerus ya oleh banyak hal Bazar misalkan berita hoa dan keteladanan yang tergerus dan sebagainya Dan yang ketiga penanaman cinta tanah air Nah di lembaga pendidikan ini harus tertanam betul Jangan sampai sejak SD, SMP sudah diharamkan menghormati bendera Kemudian begitu mudah mencap orang togbut, takfir, segala ini Ini saya kira hal-hal semacam ini bakal berugikan Tidak hanya masyarakat dunia pendidikan itu sendiri yang mestinya menjadi keteladanan jadi bermasalah Dan itu berarti lembaga pendidikan belum berfungsi Sebagaimana yang diinginkan oleh tujuan pendidikan nasional tahun 2003 ya Kemudian liberalisme juga sebuah tantangan yang tidak boleh dianggap remeh Misal semua agama baik dan benar itu kan belum selesai Semua agama baik dan benar menurut keyakinan masing-masing Solusinya apa di lembaga pendidikan? Ya pertama kita terus menerus mengedukasi, memberikan informasi dan mendirikan rumah moderasi Kemudian melakukan kegiatan semacam workshop ya Kemudian diskusi termasuk ini luar biasa ini Ananda ya Sudah berikat baik berdakwah melalui media digital Saya kira itu dan sekali lagi selamat ya upaya ini Dan salam hormat Siti kepada anak-anakku seluruh mahasiswa Tetap tenang Belajar agama dari sumbernya yang betul-betul Jadi jadikan referensi lah kita kira-kira begitu Kemudian juga membaca Quran tidak cukup hanya dengan menghafal Tapi bagaimana memaknai apa yang dibaca itu secara gradual Dan jangan lupa bergaul dengan orang-orang baik Kemudian juga terus berdoa untuk ditetapkan iman Islam sehingga tidak murtad Kemudian juga ikuti nasihat orang tua Kiai, guru, ustad, dosen dan siapa yang lebih sepul dari kita Dan yang terakhir Sebagaimana amanat Nabi Dan kemudian berbanyak baca Al-Quran InsyaAllah Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh